Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutkan, belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'il Asakandari Dan kitab secara hikam karangan Imam Ibn Abad Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 19 Sebelum kita membaca hikmah nomor 19, adakala ada baiknya Kita mengingat kembali pelajaran dari guru-guru kita tentang satu sifat Allah Artinya Allah berbeda dengan sesuatu yang baru Atau Allah berbeda dengan makhluk Nah pada hikmah nomor 19 ini dituliskan Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu Padahal dia yang tampak bagi segala sesuatu Semua makhluk Allah itu pasti bisa ma'rifat Allah Semua makhluk Allah itu pasti bisa melihat kepuasaan Allah Tapi faktanya ada sebagian kita yang gak ma'rifat Allah Nah itu salah sendiri Nah kok bisa ya kita cek Kita manusia oleh Allah dikaruniai akal dan hati Dengan akal dan hati tersebut Kemudian kita bisa tahu Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya kita bisa ma'rifat Allah Lalu bagaimana makhluk Allah yang gak punya akal gak punya hati Dengan apa dia bisa ma'rifat Allah Nah tentu selain manusia yang punya hati dan akal Mereka punya perangkat-perangkat tertentu Yang membuat mereka itu bisa Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dalamnya mana? Faktanya di dalam dari-dari disebutkan Bahwa segala sesuatu itu Bertasbif kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cuma kita gak mengenal tasbif mereka Segala sesuatu itu bersujud Bersolat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cuma kita saja yang gak tahu caranya Dengan kata lain Bahwa batu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diaduk berakhir perangkat tertentu Sehingga si batu itu bisa bertasbif kepada Allah Malaik wa ta'ala Sehingga si batu tersebut kemudian bisa bersujud kepada Allah Ma'rifatulah artinya Nah hal tersebut misalnya bisa kita Telusuri pada mujizat-mujizat Ada batu yang bisa mengeluarkan Hewan tertentu Ada batu yang bisa memancarkan air Dan lain-lain So kalau begitu singkatnya Tentu kita sebagai hamba Allah Haruslah ma'rifat Tidak mungkin Allah terhalang dari sesuatu Sementara sesuatu tersebut Hakikatnya bisa ma'rifat Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawwakul rahim Subhanakallahumma Wabihabdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai jumpa